Hai pada pagi hari ini ada kegiatan apel pagi persiapan rumah yang dikatakan oleh Kepala Desa Gedangan Srinoto mengapresiasi kegiatan gelar karya TNI AD di wilayah Sukoharjo Dalam karya bakti TNI Satkowil Kodim 0726 semester 1 tahun 2024, dua warga gedangan menerima bantuan bedah rumah Dengan tema, TNI AD bersama rakyat, bersatu dengan alam untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan dan gotong royong dalam membangun desa Pada pagi hari ini ada kegiatan apel pagi persiapan dadah rumah yang dikatakan oleh Kepala Desa Gedangan Srinoto Pada pagi hari ini ada kegiatan apel pagi persiapan dadah rumah yang dikatakan oleh Kepala Desa Gedangan Srinoto ini ada dua rumah yaitu kelas Ras foil TNI di Timur Ketubun Alibasan 디 TNI semoga tergiatan pada pagi hari ini bisa bisa lancar sementara ini bisa dikandangkan yang mau di pedah rumah nanti program selanjutnya mungkin bisa kita ajukan kita berikan kami harap semoga nanti penerima warga penerima bisa bermanfaat karena rumah adalah segalanya, biar nanti bisa tenang dalam istirahat, karena selain untuk istirahat juga tenangan dalam aktivitas sehari-hari, mestinya rumah yang di pedah ini belum menwisarat untuk ditinggali baik, sedikit silakan untuk program dalam RTLH ini itu merupakan program program unggulan yang asal diantaranya ada kompanisasi teknologisasi termasuk salah satunya yaitu hari ini RTLH kita ditinggalkan juga untuk Kodim Subarjo untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan kemudian turun ke bawah sampai ke Kora Amel tingkat wilayah nurahan untuk menilai alamisi dengan tujuan memang kita dari Kata Garat untuk meringankan ataupun membantu warga masyarakat yang kiranya mempunyai ataupun punya tempat tinggal yang kurang layak kalau kriteria tertentu tidak ada kriteria tertentu mungkin yang memang harus diprioritaskan yang harus diprioritaskan ya itu satu termasuk warga yang mabuk kedua untuk tempat buninya yang jelas itu minimal dia tidak mempunyai MPK untuk tempat itu masih tidak permanen hanya ada bangunan yang tembok tapi masih ada yang layu informasi yang bergeria program ini untuk RTLH akan dilaksanakan 3 hari itu sangat membantu kami Pak ya kami sudah berusaha tapi kan memang ekonomi kami ekonomi tidak belum mampu lah kita katakan gitu memang sih kami punya rencana pingin sekali punya rumah yang layak huni ya ini syukur-syukur saya terima kasih sekali sama Kodim sudah membantu kami yang diunokasi nanti apa mungkin bangunan semua ya itu menurut dari Kodim yang saya dapat itu pasang kerami atau kelepoh kelepoh sama itu pasang apa dimana batah batah kira-kira ukurannya ya sekitar yang satu dua setengah kali dua sama tiga setengah kira-kira kedua tapi pekerjaannya belum tahu pastinya karena belum masih dalam proses harapannya mas harapannya ya ini dikembangkan terus kan bagus untuk membantu orang lain saya terima kasih kepada Bumak Kodim yang telah berikan ke kami banderan terima sampai Terima kasih.